Bagaimana caranya kita bisa membuat orang ini bernafas, kita terbang di ketinggian Rp30.000? Nggak mungkin setiap kali terbang, kita harus membawa oksigen. Jadi, ketika pesawat ini terbang, pintu tersebut menekannya keluar. Kalau menekannya ke dalam, itu berbahaya, guys. Kita tidak bisa bernafas. Hitungan beberapa detik saja, kita sudah bisa hilang kesadaran. Halo, guys. Salam Rotet. Kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen Tanya Pilot, informasi seputar dunia penerbangan bagi kalian semua, para penggemar aviasi tentunya. Jadi hari ini, pertanyaan yang akan kita jawab adalah, Cap, kalau pintu di pesawat itu bisa nggak sih dibuka pas di udara? Up dong, biar terbaca. Terima kasih ya, guys. Oke, buat kalian semua yang memiliki pertanyaan serupa, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar di bawah video ini. Ataupun di Instagram saya, Edvincent Raditya. Kalian bisa tuliskan di post feed yang mana saja. Pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video seperti ini tentunya. Oke, guys. Seperti biasa, tombol subscribe itu gratis di bawah, guys. Dukung channel Captain Vincent ya, dengan hanya mengklik subscribe, kalian sudah mendukung channel Captain Vincent supaya terus bisa berkembang, memberikan edukasi kepada kalian semua tentunya. Oke, kita akan bahas ya. Cap, pintu pesawat itu bisa nggak sih dibuka pas di atas? Jadi begini, guys. Sebelum saya jawab, mungkin saya jelaskan dulu bagaimana cara kerja tekanan udara. Jadi, manusia ini bisa bernafas secara baik ya. Itu kalau kita bernafas di bawah 10.000 kaki. Di bawah ketinggian 10.000 kaki atau 3.000 meteran lah ya, manusia bisa bernafas dengan biasa. Karena tekanan, tekanan udara dari oksigen itu cukup untuk otak kita dan seluruh tubuh kita bisa mencukupilah. Akan tetapi, apabila kita naik di atas gunung yang ketinggiannya mungkin 15.000 kaki, di sana pasti Anda merasakan mudah lelah, terus tiba-tiba Anda bisa bingung sendiri. Kadang-kadang diberikan informasi 3 tambah 3, yang biasanya kalau kita obrolkan seperti ini, mudah sekali 3 tambah 3 berapa? 6. 1 tambah 1, 2, kayak gitu. Tapi kadang-kadang itu bisa menjadi sangat sulit. Nah, itu yang dinamakan dengan hipoksia. Hipoksia itu di mana manusia kekurangan tekanan udara oksigen yang dibutuhkan di otak. Itulah mengapa pesawat itu kan kalau terbang itu tinggi-tinggi sekali. Kita terbang bisa 35.000 kaki. Bayangkan saja kalau kita terbang 35.000 kaki ya, kira-kira bisa nafas nggak guys? Sedangkan manusia cuma bisa 14.000-15.000. Di atas 15.000 itu sudah sulit sekali lah. Kebanyakan itu sudah pasti hipoksia. Mungkin ada 1-2 yang unik orangnya, cuma kebanyakan itu hipoksia. Dia tidak bisa berpikir. Memang ciri-ciri hipoksia itu seperti itu. Anda tiba-tiba ngantuk, terus tiba-tiba Anda, aduh kok lupaan ya, kok kayaknya hari ini agak bodoh ya, kayak gitu. Itu wajar, ini ciri-ciri hipoksia. Nah, memang zaman dahulu jarang sekali pesawat diterbangkan di atas 15.000. Cuma seiring dengan perkembangan waktu, kita mencari cara bagaimana membuat pesawat ini terbang jauh lebih cepat, dan dengan bahan bakar lebih efisien. Nah itulah dibuat bagaimana pesawat bisa terbang semakin lama semakin tinggi. Tapi permasalahannya, manusianya tidak bisa bernafas kalau kita terbang di 35.000 kaki. Nggak mungkin setiap kali terbang, kita harus membawa oksigen. Berapa berat beban yang harus dibawa sebuah pesawat ketika kita harus membawa oksigen botol segitu banyak. Seperti yang kalian ketahui, oksigen yang di atas itu memang hanya sekedar untuk emergency lah. Dia tidak bisa bertahan berlangsung begitu lama, karena itu adalah kemikal yang dibuat. Maka dari itu, manufaktur pesawat berlomba-lomba berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat orang ini bernafas, kita terbang di ketinggian 30.000, 35.000. Nah caranya adalah, oke bagaimana cara kita membuat seolah-olah tekanan udara yang di dalam kabin ini berada di bawah 10.000 kaki. Nah bagaimana caranya? Oh kita memiliki bleed air dari mesin pesawat. Mesin pesawat itu kan tekanannya kencang sekali. Kalau saya ambil tekanan dari mesin itu, kita keluarkan udara tersebut, kita jadikan AC, kita tekan semua. Sama seperti kita tiup botol, gitu seperti itu, sampai botol itu sudah kencang sekali, sampai tidak bisa kemana-mana lagi udaranya. So, itulah yang dibuat. Jadi tekanan udara di dalam kabin dibuat seolah-olah seperti ada di 7.000 kaki atau 8.000 kaki. Sehingga orang yang ada di dalam, kita bisa bernafas. Nah itulah bagaimana prinsip kerja sistem tekanan udara secara gambaran dasarnya ya. Dari mesin pesawat ditekan ke dalam kabin pesawat, supaya manusia bisa bernafas. Nah karena tekanan itulah yang membuat, ah by the way, semua pintu-pintu itu yang dibuat itu, memang dibuat mekanismenya masuk ke dalam, lalu dia ngunci. Jadi pintu pesawat itu kalau dari luar, dia itu kalau dibuka begini. Kalau ditutup, dia masukin dulu ke dalam, baru dikencengin ke dalam, supaya sampingnya itu neken ke pipinya. Nah itulah bagaimana pintu pesawat dibuat. Jadi ketika pesawat ini terbang, diberikan tekanan udara, pintu tersebut menekannya keluar, bukan menekan ke dalam. Masalahnya, kalau menekannya ke dalam, itu berbahaya guys. Kalau dibuat itu, dia nempelnya dari luar. Tekanan yang dihasilkan dari mesin tersebut, yang didorong ke dalam kabin itu, untuk membuat kita seolah-olah berada di 8000 kaki. Tekanan itu besar sekali guys. Bayangkan kalau dia locking mekanismenya ada di luar, itu sama saja memaksa pintu tersebut untuk terbuka keluar. Efeknya apabila pintu tersebut terbuka keluar, maka kita bisa depresurisasi. Yaitu adalah yang tadi saya jelaskan, bahwa kita tidak bisa mensimulasikan udara tersebut seperti ada di 8000 kaki. Yang terjadi adalah kita tidak bisa bernafas. Hitungan beberapa detik saja kita sudah bisa hilang kesadaran. Nah itu berbahaya sekali. Makanya kenapa oksigen itu dibuat ketika kita depresurisasi, kita harus segera ambil, kita pasangkan ke kita dulu, bukan ke anak kita dulu. Memang kita sayang sama anak, kita lebih bahaya lagi kalau kita yang duluan tidak sadar, anak kita, kita selamatkan dahulu. Yang jelas tidak akan terjadi apa-apa kepada anak kita, karena kita pakai, ya paling tidak sampai 1-2 detik sudah kita pasangkan. Nah itulah yang dikhawatirkan. Nah makanya dengan mekanismenya yang ada dari dalam menekan keluar, membuat pesawat tidak bisa dibuka ketika membesar. Inilah kesulitannya ketika Anda mencoba membuka pintu pesawat di udara, dengan adanya membesar bekerja di sana, pesawat bisa dikatakan tidak bisa dibuka ya. Kita nggak boleh ngomong tidak bisa ya. Kita siapa tahu ada algojo yang tenaganya bisa kuat bertonton, ditarik secara paksa, ya kita tidak tahu. Tapi ya yang jelas dengan logika manusia saja, kalau kita tarik mau 5 orang, 7 orang, kayaknya tidak mudah untuk membuka pintu tersebut. Yang jelas itulah gambaran mengapa pintu pesawat tidak bisa dibuka dari dalam ketika lagi terbang, guys. Tapi ketika presurisasi-nya gagal, nah itu berbeda cerita. Tidak ada tekanan yang ada di dalam pesawat. Itu semua bisa dibuka. Makanya berhati-hatilah ketika presurisasi lagi gagal. Jangan sentuh-sentuh pintu, guys. Itu nanti selesai ya, nggak pakai seatbelt nanti kesedot keluar. Waduh, selesai. Jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dukung terus saya Lekpa Vincent, supaya terus berkembang di dunia YouTube. Ditunggu ya pertanyaan berikutnya. Bye! Tuh kan banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow at Vincent Raditya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.